Assalamualaikum Google Waalaikumsalam Apri Ada pertanyaan nih Dari Insinindia Oktaviani Pertanyaannya Untuk humus Indeks agarid kemarin Yang mengenai bagaimana cara Memilah beberapa data Sesuai dengan kriteria Nah dia pertanya bagaimana Kalau kriterianya ada 2 atau 3 Google bisa bantu saya kan Oke Disini kita punya data Nama dan instansi Dimana instansi terdiri dari Dinas 1 hingga dinas 5 Berdasarkan kriteria ini Kita akan memindahkan Beberapa instansi ke tabel di sebelahnya Sebelum masuk ke rumus Saya jelaskan dahulu penarikan logikanya Misalnya kita akan memindahkan Instansi di dinas 1 Untuk itu kita harus mencari Posisi dinas 1 Sama dengan sel I Jangan lupa tekan F4 pada keyboard Sama dengan sel D4 sampai dengan sel D23 Dan tekan F4 pada keyboard Maka nilai yang sama dengan dinas 1 Akan menghasilkan true Dan apabila dirubah ke dinas 5 Maka nilai yang sama dengan dinas 5 Yang akan menghasilkan true Sekarang kita rubah nilai true dan false Menjadi angka Ada banyak cara merubahnya Salah satunya dengan membagi menjadi angka 1 Maka nilai yang bersifat true Akan menjadi angka 1 Dan yang false menjadi angka 0 Lalu kita kalikan dengan row tersebut Maka angka 1 Akan menjadi angka sesuai posisi row Akan tetapi Terdapat kelemahan Saat kita mau mengurutkan Nilai terkecil hingga terbesar Dimana jika menggunakan fungsi small Maka nilai 0 dianggap nilai yang terkecil Padahal kita inginkan Angka 0 dapat diabaikan Oleh karena itu Membagi dengan angka 1 Bukan pilihan tepat Ada pun cara lain Untuk merubah ke angka Yakni membaginya dengan bilangan asal Maka nilai yang bersifat 0 Akan berubah menjadi error Kita tidak bisa menggunakan rumus small Karena rumus small tidak bisa membaca bilangan error Untuk itu kita gunakan Rumus aggregate Pada function namnya Kita ambil small Dengan kode 15 Pemisah argument Option Kita ambil yang mengabaikan error value Bisa menggunakan angka 6 Ataupun angka 2 Di sini saya mengambil yang angka 6 Untuk array Ambil dari cell J4 hingga cell J23 Pemisah argument Agar sifatnya berurutan Dari terkecil pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya saat ditarik Maka kita gunakan rumus raw Dan letakkan di cell mana saja Yang penting berada pada raw yang pertama Maka angka akan berurutan Dan nilai error berada di bawah Lalu bisa kita gunakan fungsi index Index Untuk array Ambil dari cell D1 hingga cell D23 Kunci dengan menekan tombol F4 Pemisah argument Sehingga rumus aggregate tadi menjadi raw 6 Untuk kolom 6 kita kosongkan saja Baiklah Sekarang bagaimana jika menggunakan 3 karakter Maka silahkan blok Semua karakter yang ingin dicari Yakni dari cell I1 sampai cell K1 Tekan F4 pada keyboard Sama dengan Cell D4 hingga cell D23 Tekan F4 pada keyboard Lalu bagi dengan nilai itu sendiri Dan kalikan dengan row 4 hingga row 23 Terserah di cell mana yang penting row sejajar Kunci dengan menekan F4 Lalu kita masuk ke rumus aggregate Untuk function Ambil yang small atau angka 15 Dan option ambil yang mengabaikan nilai error Salah satunya angka 6 Sehingga logika rumus menjadi array Dan untuk K kita ambil dari row pertama Terserah di cell mana Yang penting row pertama Dan setiap row yang sesuai dengan kriteria akan tampil Dan akan berubah sesuai dengan kriteria Sekarang kita gunakan rumus indeks Untuk menampilkan nama instansinya Indeks Buka kurung Untuk array Yakni pada cell D1 hingga cell D23 Jangan lupa untuk dikunci Dengan menekan F4 pada keyboard Pemisah argumen Untuk menghilangkan error Kita bisa gunakan rumus if error Untuk menampilkan namanya Rumus tadi kita pindahkan Copy Dan paste Lalu ganti cell D1 hingga cell D23 Menjadi cell C1 hingga cell D23 Dan kunci menggunakan tombol F4 Maka dinas yang tampil Sesuai dengan kriteria yang dipilih Dan bila ada dua kriteria yang sama Maka akan menghasilkan double Untuk menambahkan nomor urut Bisa menggunakan rumus Sama dengan if buka kurung Logika tes Jika cell G4 tidak kosong Value if true Maka akan menghasilkan row pertama Dan value if false Akan menghasilkan nilai kosong Terima kasih banyak google Sangat membantu Bagi yang nonton Seperti biasa ya Jangan lupa untuk like dan share nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton